Dinas Kesehatan Kabupaten Jember melalui Puskesmas Geladak Pakem, Kecamatan Sumber Sari melakukan fogging atau pengasapan untuk memutus mata rantai perkembangan nyamuk AIDES AGF-T menyusul adanya laporan 4 orang warga menderita penyakit demam berdarah dengu atau DBD. Kegiatan fogging atau pengasapan untuk memutus mata rantai perkembang biakan nyamuk AIDES AGF-T dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember di sejumlah titik di wilayah Puskesmas Geladak Pakem, Kecamatan Sumber Sari. Di antaranya di Komplek Perumahan Geraha Permata Indah. Sebelumnya, di lingkungan perumahan ini, 4 orang warga terpaksa harus menjalani rawat inap di Puskesmas dan rumah sakit karena menderita penyakit demam berdarah dengu atau DBD. Nyamuk AIDES AGF-T yang menyebabkan merebaknya penyakit DBD tidak hanya menyerang orang balita dan anak-anak. Bahkan, ibu rumah tangga pun tak luput dari gigitan nyamuk berbahaya dan mematikan jika terlambat mendapat penanganan medis. Warga mengaku merasa terbantu dengan kegiatan fogging seperti ini. Sebelumnya, mereka resah dan khawatir penyakit DBD akan mewabah apabila perkembang biakan nyamuk AIDES AGF-T tidak segera ditanggulangi. 4 orang warga itu sepert dirawat? Semua dirawat. Semua dirawat. Ada yang di Puskesmas, ada yang di Bina Sehat juga, ada di Klinik Suherman juga. Yang sebagian itu, dia bukan warga sini, tapi kerja di sini, tapi dia dirawat di lingkungan, bukan di lingkungannya dia. Kondisinya gimana sekarang? Kalau yang sudah dirawat, Alhamdulillah sudah sehat semua. Berapa itu yang terjangkit? Maksudnya berapa? Sini dari GPI sini, 2 RT ini masing-masing ada, warga yang terjangkit. Sementara itu, pihak Puskesmas Geladak Pakem akan terus melakukan fogging, terutama di wilayah endemik penyakit DBD di wilayahnya. Namun, terkadang upaya fogging tidak maksimal dan merata di setiap rumah, karena pemilik rumah terkadang tidak berada di tempat. Sebenarnya rutin ya, jadi memang untuk kasus ini, memang biasanya munculnya pada musim penghujan. Nah, ini memang kita musim ini kan per tahun ini, kita kan beberapa kali ini kita ada hujan, nyancuk beras. Nah, itu saya jadi salah satu pemicu, ya untuk munculnya nyamuk-nyamuk, jemaah berdarah atau EDS GPI. Dan memang sama-sama kita ketahui bahwa nyamuk ini berbeda dengan nyamuk yang lain. Mereka lebih suka tinggal di tempat yang bersih. Jadi, memang seperti sampaikan dari Pak Lura tadi, ya, begitu kita lakukan fogging atau PSN, tiap minggu yang kita rutin lakukan PSN itu, kita sulit untuk masuk ke rumah. Kasus wabah penyakit demam berdarah dengwe atau DBD kerap terjadi, akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemberantasan sarang nyamuk di lingkungannya masing-masing. Dari Jember, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV. Terima kasih.